Intro 7 jam pasca kejadian ambruknya tembok pada lembaga pemasyarakatan kelas 2 Ajabi yang menyebabkan segerombolan merapidana kabur supaya pemberuan mereka oleh polisi terus membuahkan hasil Kapolda Jambi nyatakan hingga Rabu pagi, los 19 merapidana ketangkap Sejak ikut belum diketahui berapa jumlah napi yang kabur polisi terus menyelidiki dan masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan pihak lapas Seorang anggota polisi ngalamin lukor robek di bagian hidung Kapolda nyatakan hal itu disebabkan karena adanya serangan oleh merapidana yang kabur Meski ngalamin lukor namun aparat tersebut tetap melanjutkan tugas dalam penanggulangan peristiwa di lapas kelas 2 Ajabi Sampai pagi ini 19 19 Pak ya Jadi untuk penanggulangannya seperti apa Pak? Apa? Upaya pencariannya seperti apa nantinya Pak? Ya kita kan sudah yang terbuka, anggota kami yang terbuka kita tempatkan di lokasi-lokasi yang dimukirkan pertahanan melarikan diri Anggota kami yang tertutu reskrim melakukan upaya pencarian ya Dengan dibantu warga sekitar Kayak tadi ini kan ada yang di belakang nih Pak sejauhnya ada anggota polisi yang luka kabarnya Pak? Luka biasa lah namanya nangkep tahanan kan luka di hidung biasa Ada perlawanan Pak? Ada yang melakukan perlawanan Pak? Ya kalau ada yang luka anggota bagian ada yang melawan Salah seorang napi kabur dan berhasil ketangkap Adalah atas nambu alpin, napi kasus narkoba Yang baru menjalani 2 tahun penjara dari ponus hukuman 14 tahun penjara Dekat melakukan pelarian didasari oleh adonnya kesertatan Dan diajak napi lainnya yang turut melarikan diri Jadi kabur pakai alat itu memang dari pagar itu lah Kamu kabur kemana tadi? Ya kabur kemana tadi? Bencana mau kabur kemana? Diajak ya? Diajak ya? Diajak Siapa nama kau? Arief Hei, siapa nama kau? Alpin 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 Kasus siapa kita? Kasus siapa? Tidak apa Tidak apa Sudah diponis? Sudah diponis? Sudah diponis ya? Ponis berapa lama? Ponis berapa lama? Doli Maulana, Jambi TV